Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kalian sehat, layar dan batin amin oke, di video saya kali ini saya akan membahas dan menginformasikan tentang sistem sirkulasi kolam saya ini sebelumnya saya sudah pernah membahas sistem sirkulasi kolam saya ini tapi video tersebut dalam kondisi kolam saya pecah oke, kita buka dulu ini yang di bawah rumput sintetis kan gak enak membahasnya kalau belum dibuka nah, bagi yang baru gabung atau baru tahu kolam saya pasti bertanya-tanya dimana letak chamber atau box filter kolam saya nah, ini dia kita buka dan kita bahas sistem sirkulasinya nah, ini dia chamber saya sekarang kita buka bagian bug controlnya juga oke, langsung kita bahas sirkulasi kolam saya nah, bisa kalian lihat itu ada bottom drain jadi, saya ada dua bottom drain satu yang di tengah dan satu lagi ada yang di sisi dekat liter L-nya itu di tengahnya itu di tengahnya gak kelihatan ya karena ketutup sama tiang nah, itu bottom drain menuju langsung ke bug control dan airnya dari bawah menuju ke atas nah, ini saya menggunakan airator biar airnya naik ke atas nah, seperti ini saya pindahkan airatornya ke bottom drain satunya bisa kalian lihat airnya langsung meluber jadi, dia langsung menyedot kotoran yang ada di bottom drain tengah ini sengaja saya buat dua bottom drain agar buat cadangan dan karena juga bentuk kolam saya yang liter L nah, bisa kalian lihat ini proses penyaringan pertama di dalam bug controlnya jadi di dalam bug control ini saya juga memasukkan media filter mekanis sebagai penyaringan air pertama jadi, yang masuk ke chamber ini sudah satu kali penyaringan nah, kalian paham kan kenapa ada gunanya bug control ini jadi, pada saat listrik padam ketinggian airnya tetap setinggi pipa yang ada di dalam bug control ini jadi, volume air yang di dalam kolam tetap terjaga dalam kondisi apapun jadi, air yang di dalam chamber pun tidak meluber nah, air yang dari bug control tadi yang setelah disaring langsung menuju ke bawah chamber satu ini nah, di chamber satu ini air kembali disaring menggunakan media mekanik dari bawah menuju ke atas setelah disaring dari bawah ke atas air bersihnya masuk menuju chamber kedua di chamber dua kembali disaring lagi dari bawah menuju ke atas chamber dua ini menggunakan media biologis setelah disaring dari bawah Dan air bersihnya masuk lagi melalui lubang ini Dan diteruskan ke chamber 3 Chamber 3 disaring lagi menggunakan media biologis lagi Bukan hubungan biologis Kalau itu enak Oke fokus Dan ini sengaja saya kasih airator Biar bakteri baiknya berkembang dengan baik Nah setelah itu baru lanjut ke chamber terakhir Nah ini dia ada pompa dan lampu UV Lampu UVnya sengaja saya taruh tepat di depan saluran terakhir penyaringan Yaitu dari chamber 3 Nah ini si pompa Dan dia langsung menyemburkan ke waterfall atau mushroom Nah mudah dan simple kan sistem sirkulasinya Tidak beda jauh dengan pada umumnya Oke next saya menjelaskan yang sirkulasi air melubarnya Nah ini air dari pompa keluar ke waterfall Dan yang pastinya air di dalam kolamnya harus penuh sampai meluber seperti ini Dan ini sebagai pengganti skimmer juga Jadi kotoran-kotoran ini di atas langsung tumpah jatuh ke bawah Nah ini dia air yang keluar dari waterfall Dari permukaan ini tumpah menuju ke bawah kolam bagian luar Jangan lupa kacanya harus dibuat rata Biar waterfallnya rata Tidak seperti saya ini Kacanya tidak rata Jadi tumpahan waterfallnya juga tidak rata Oke dari air yang tumpah ini Masuk ke kolam bagian luar Dan kolam bagian luar ini airnya menuju ke pipa skimmer Di bawah ini Nah ini dia Semua air bagian kolam luar ini masuk ke dalam pipa skimmer ini Nah pipa skimmer ini langsung ke chamber 1 Jadi dari atas langsung menuju ke bawah chamber 1 Dari bawah chamber 1 disaring lagi di chamber 1 Dan masuk lagi ke chamber 2 Setelah itu disaring lagi Eh tunggu saya salah fokus nih Ternyata ada ikan yang nyempil Sepertinya dia ikut masuk melalui skimmer Jadi langsung ke bawah juga masuk ke chamber 1 Bisa kalian lihat ini ikan gapinya Emang sering sih beberapa ikan masuk nyasar ke chamber 1 Kena ukurannya yang kecil juga Nah proses penyaringannya tetap sama Kayak yang dari bar kontrol tadi Jadi yang air di kolam luar tetap disaring Dan masuk kembali ke kolam utama Nah bagaimana kolam yang bagian luar ini Kalau airnya meluber karena hujan Nah ini dia pipa pembuangan untuk mengontrol ketinggian air Jadi jika air melimpah yang bagian luar Langsung masuk ke pipa ini Dan langsung masuk ke luar bagian pembuangan ini Di dalam kolam utama juga ada lubang pengurasan Jadi jika dikuras saya tinggal buka pipa ini Di chamber juga ada saluran pembuangan Atau saluran pengontrol ketinggian chamber jika melimpah Dan langsung menuju arah ke saluran pembuangan ini Nah pipa-pipa yang di chamber terakhir ini Yaitu untuk gunanya backwash di tiap-tiap chambernya Nah ini untuk backwash di chamber 1 Dan ini backwash chamber 3 Dan ini backwash untuk chamber 2 Kita tinggal mencabut pipa ini Lalu saya buang Menggunakan pompa ke saluran pembuangan ini Nah pipa di pompa ini Sengaja tidak saya lem Agar bisa saya pindahkan saat pengurasan Gimana teman-teman Sangat mudah dan simple kan Sistem sirkulasi kolam meluber saya ini Yang pastinya teman-teman Jika ingin bikin Pasti bisa membuatnya Bahkan lebih bagus daripada saya Intinya semua ada di back control ini Agar airnya Tidak meluber Dan Si chambernya bisa Ditaruh di bawah seperti ini Karena jika chamber di bawah Bisa Sangat menghemat space Atau lahan di Rumah kita Oke untuk penempatan pipanya Pada saat pembuatan Kalian bisa lihat Di video saya yang ini Karena kalau Bahas disini Bisa cukup lama waktunya Bisa kalian klik link di atas Atau di kolom deskripsi Oh iya Ini saya ada pengontrol Airator Di tiap-tiap Saluran Dua di Kolam utama Satunya untuk di Back control Dan satunya lagi Untuk di Chamber 3 Oke sekian video saya kali ini Mengenai sistem sirkulasi kolam saya Semoga bermanfaat Dan informasinya Tersampaikan ke teman-teman Dan teman-teman Bisa membuat kolam Lebih baik daripada saya Oke sekian Dan terima kasih Selamat menikmati